Tim penggerak PKK Aceh melakukan kolaborasi dengan Forum Anak Se-Aceh dalam upaya menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak atau RBRA di Aceh. Untuk mewujudkan hal itu, TPPKK Aceh menggelar pertemuan dengan Forum Anak guna mempresentasikan konsep ide ruang bermain ramah anak. Kegiatan itu berlangsung di Kota Sabang pada Jumat 4 Maret 2022. Kolaborasi dengan Forum Anak merupakan bagian dari upaya TPPKK Aceh membangun kemitraan dengan sejumlah pihak untuk menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak di Banda Aceh selaku ibu kota provinsi. Konsep itu nantinya akan dijadikan model untuk kabupaten kota lainnya di Aceh dalam rangka mewujudkan salah satu pemenuhan hak anak. Ketua TPPKK Aceh, Diyah R.T. Idawati dalam penjelasannya menyebutkan pelibatan Forum Anak dilakukan untuk menjaring ide terkait perencanaan RBRA agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak kata dia merupakan bagian dari komitmen pemerintah Aceh untuk mendukung Aceh menjadi layak anak serta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di hadapan Forum Anak, dia menyebutkan RBRA akan dibangun dengan konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak seperti yang telah dilakukan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. RBRA kata dia akan dibangun pada posisi strategis di Bandar Aceh sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh warga kota.